Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel Tukang Gambar. Channel yang akan membahas tentang kejadian, kisah, dan juga kasus yang sempat ramai diberitakan di Indonesia. Dan tentunya akan disajikan dalam bentuk draw story atau cerita bergambar. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dan pada video Draw Story kali ini, Tukang Gambar akan menceritakan salah satu kasus yang cukup bikin merinding. Dimana ada seorang ayah yang berjuang menggali tanah selama kurang lebih delapan bulan lamanya untuk mencari keberadaan anaknya yang hilang. Inilah kasus Muhammad Zuhri. Muhammad Zuhri atau biasa dipanggil Pak Zuhri adalah seorang pengrajin gula Jawa yang berasal dari daerah Semeru, Jawa Timur. Seperti layaknya pengrajin gula Jawa pada umumnya, keseharian Pak Zuhri ini tentu saja banyak dihabiskan untuk melakukan pekerjaannya tersebut. Mulai dari aktivitas mengambil air nira sampai kepada proses pengolahan hingga menjadi gula Jawa siap pakai. Dan biasanya, proses pengambilan air nira akan dilakukan Pak Zuhri dari pagi hingga sore hari. Kemudian, pada sore harinya Pak Zuhri ini akan dijemput oleh anaknya, yaitu Ahmad Rendi Pratama untuk pulang. Namun, di suatu hari, pada tahun 2021 silam, ada sebuah kejadian yang tentunya tidak akan pernah dilupakan oleh Pak Zuhri. Hari itu seperti biasanya, Pak Zuhri melakukan aktivitas mengambil air nira dari pagi hingga sore hari. Dan seperti biasa, di sore harinya Pak Zuhri akan menunggu jemputan dari anaknya sebelum pulang. Namun, sore itu, Rendi yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Awalnya Pak Zuhri masih berpikir positif dan beranggapan bahwa mungkin saja anaknya tersebut hanya datang terlambat. Karena juga harus melakukan beberapa pekerjaan di rumah. Namun hingga malam hari, ternyata Rendi yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang juga. Hal ini tentu saja membuat Pak Zuhri sangat khawatir. Terlebih pada saat itu, Gunung Sumerit juga sedang mengalami erupsi. Akhirnya Pak Zuhri yang khawatir dan perasaannya yang sudah tidak enak, memutuskan untuk pulang dan menghubungi tim Sar, yang memang sedang bertugas pada saat itu untuk mencari keberadaan Rendi. Proses pencarian kemudian dilakukan oleh tim Sar yang dibantu oleh warga sekitar. Namun hingga berhari-hari pencarian, keberadaan Rendi masih belum ditemukan. Sampai akhirnya, karena sudah terlalu lama, tim Sar yang bertugas pada saat itu memutuskan untuk menghentikan pencarian, dan menetapkan Rendi sebagai korban hilang. Pak Zuhri yang pada saat itu masih sangat penasaran dengan keberadaan anaknya, ditambah dengan rasa sayang sebagai orang tua. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari sendiri keberadaan Rendi. Awalnya Pak Zuhri menyewa sebuah eksavator untuk melakukan penggalian di beberapa area, yang disinyalir sebagai lokasi hilangnya Rendi. Namun setelah dilakukan penggalian selama tiga hari berturut-turut, keberadaan Rendi masih juga belum ditemukan. Dan setelah dilakukan penggalian dengan eksavator, namun tidak juga membuahkan hasil, akhirnya Pak Zuhri memutuskan untuk mencari keberadaan anaknya itu dengan tangannya sendiri. Dengan bermodalkan alat-alat sederhana seperti arit dan juga cangkul, Pak Zuhri melakukan pencarian di area-area, yang mungkin dikunjungi Rendi sebelum akhirnya menghilang. Kegiatan pencarian yang dilakukan oleh Pak Zuhri ini terus saja ia lakukan setiap hari. Bahkan tanpa terasa, proses pencarian yang ia lakukan ini sudah berjalan kurang lebih delapan bulan lamanya. Hingga pada akhirnya Pak Zuhri yang merasa bahwa usahanya tersebut masih belum berhasil, ditambah dengan kondisi kesehatannya yang terus menurun, ia lantas meminta bantuan kepada siapa saja orang yang ia temui untuk memberitahu dirinya apabila menemukan keberadaan anaknya tersebut. Sampai pada suatu hari, ada seorang penggali pasir yang menemukan jasad yang diduga sebagai Ahmad Rendi pertama. Kabar tersebut pun akhirnya sampai kepada Pak Zuhri. yang pada saat itu juga langsung menuju ke lokasi penemuan jasad tersebut. Dan setelah diperiksa, ternyata benar bahwa jasad tersebut adalah Ahmad Rendi pertama. Meskipun hanya menisakan kerangka saja, namun Pak Zuhri masih bisa mengenali jasad tersebut. Hal itu diketahui dari pakaian yang dikenakan oleh jasad tersebut, yang sama persis dengan pakaian Rendi sesaat sebelum menghilang. Kesediaan yang bercampur haru langsung tumpah pada saat itu, karena pencarian selama kurang lebih 8 bulan yang dilakukan oleh Pak Zuhri, akhirnya mendapatkan hasil. Jasad Ahmad Rendi pertama kemudian dibawa pulang, dan akhirnya dimakamkan tidak jauh dari rumahnya. Sungguh pengorbanan yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari kisah Muhammad Zuhri ini. Betapa besarnya pengorbanan orang tua yang rela melakukan apa saja, demi agar dapat bertemu kembali dengan anak-anaknya. Dan itulah yang dapat tukang gambar ceritakan mengenai kasus Muhammad Zuhri, seorang ayah yang rela berkorban menggali tanah selama 8 bulan lamanya untuk mencari keberadaan anaknya. Jika ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat, silakan kawan-kawan sampaikan di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.